Salat Tarawih Perdana pada Ramadan tahun ini diprediksi bertepatan dengan Hari Raya Nyepi Tahun Baru CAK 1946. Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengimbau umat Islam di Bali untuk Salat Tarawih di rumah masing-masing atau ke masjid yang terdekat. Pada Hari Raya Nyepi, umat Islam di Provinsi Bali diimbau untuk melaksanakan Salat Tarawih di rumah mereka masing-masing. Jika tetap ingin beribadah ke masjid, maka warga diimbau memilih masjid yang lokasinya berdekatan dengan rumah mereka dan dengan berjalan kaki. Pihak pengurus masjid pun diimbau tidak menggunakan pengeras suara dan membatasi lampu penerangan masjid. Seperti diketahui, awal Ramadan tahun ini diperkirakan bersamaan dengan Hari Raya Umat Hindu Nyepi pada Senin 11 Maret mendatang. Sebenarnya sudah pengalaman ya beberapa kali nyepi berkaitan dengan awal Ramadan, bahkan nyepi bersamaan dengan interlitri. Jadi semuanya menurut pengalaman selama ini sudah berjalan dengan baik. Sebenarnya tidak masalah antar umat beragama itu, tetap ada jalan bagaimana supaya masing-masing bisa melaksanakan ibadahnya sendiri-sendiri. Kalau berkaitan dengan pas nyepinya, itu seperti tadi, jadi melakukan ibadah dengan keadaan yang tadi jalan kaki, segala macam itu. Dan begitu selesai, ibadah di masjid langsung pulang. Terima kasih telah menonton!